Ya partai pertama yang bisa keterwakilan perempuannya melebihi 30% Jadi ini mudah-mudahan ke depan juga ikut menarik para kaum perempuan Jangan alergi berpolitik, politik itu juga adalah tempat kaum perempuan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan saya pikir ini satu kesempatan yang baik karena memang ini adalah salah satu event rangkaian G20 Dan kawasan Danotoba dan juga Samosir menjadi salah satu spot pusat kegiatan dari G20 ini Nah kita berharap selain ini juga mengenalkan Danotoba kepada dunia internasional Juga bisa ikut mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender di Tanah Batak Jadi dua-duanya saling mempengaruhi Event ini membuat Danotoba menjadi lebih terkenal di luar negeri Dan nilai-nilai kesetaraan gender lebih dikenal oleh masyarakat di Tanah Batak Kesetaraan gender berarti kita selama ini masih patrisis sebagai orang Batak ya Dengan adanya kegiatan ini apakah ini menjadi sebuah momentum untuk para wanita Batak bisa memimpin ke depannya Bang? Saya rasa ini juga harusnya bisa menginspirasi orang Batak Kalau dia punya anak perempuan harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah Dengan kualitas yang terbaik seperti anak laki-lakinya Kalau dia memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin Harus mendapatkan kesempatan yang sama dengan para kaum laki-laki untuk bisa menjadi pemimpin di kawasan Danotoba Secara umum mengersiki sisi ekonomi apakah ini diakini mampu untuk menaikkan perekonomian kreatif? Khususnya para perempuan? Saya rasa ya karena salah satu yang event di W20 ini juga adalah kunjungan kepada para pengrajin ya Dan juga UMKM Dimana memang banyak kaum perempuan di Tanah Batak yang masih aktif untuk menenun ulus Untuk membuat kerajinan, membuat makanan, dan lain sebagainya Jadi saya pikir ini juga mudah-mudahan bisa memberikan efek kepada peningkatan ekonomi secara khusus untuk kaum perempuan di Tanah Batak Sebagai legislator nasional, apa yang mau Abang sampaikan melalui Partai Abang Nasdem untuk mendukung para perempuan di Samosir dan Danotoba umumnya? Saya rasa kalau Partai Nasdem sudah memberikan kesempatan Partai pertama yang bisa keterwakilan perempuannya melebihi 30% Jadi ini mudah-mudahan ke depan juga ikut menarik para kaum perempuan Jangan alergi berpolitik Politik itu juga adalah tempat kaum perempuan Jadi kaum perempuan bisa memperjuangkan hak-haknya Memperjuangkan kesetaraan Dengan ikut aktif berpolitik Secara khusus di Partai Nasdem Terima kasih Bang Martin Cusat selalu Amin Selamat menikmati 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 Selamat menikmati